Saya sudah ratusan kali di Meksikola itu, begitu seorang Hockman Paris yang masuk, pasti itu cewek-cewek cantik antri semua. Langsung gini turun, berhenti. Kalau anda yang masuk, siapa yang berdoli? Kalau saya masuk langsung, sampai bule-bule. Buktinya apa? Lihat Instagram gue. So famous, because of my quality. Tapi ingat, dua laporan pidana saya sudah berjalan di pertengahan. Coming soon, anda akan dengar berita. Artinya, I don't care, I don't know. Salah-salah sasaran emang, artinya salah sasaran. Ini karena, sini kan pendukti dan istrinya ke dewan, pasti nggak ada. Salah sasaran. Bukan suara sasaran, sasaran. Tidak ada, mau ke dewan manapun nggak kena karena dalam kata-katanya Nikita itu. Anda nonton dong, jangan main tuduh. Buka dulu itu video, buka YouTube-nya Hockman Paris So. Ada nggak sini kita mengatakan kata-kata hindahan? Coba, ada nggak? Nggak ada, aku ada transkripnya. Cuma, memang penampilan itu sanggir banget. Itu kita akui, aku aja takui. Tapi itu, tidak ada. Jadi kalau itu ya pidananya gimana? Katanya si Elsa dokter. Yang teman cowoknya itu dokter. Ya, coba. No case. Makanya saya bilang sama Nikita, don't worry. Oke. Oke. Yang saya dengar, malah-malah Nikita itu dilaporin kasus terkait dengan acara dirumpi. Nah, aku udah cek ke Mabes. Ada acara dirumpi. Itu yang dilaporin, yang sudah masuk. Kalau yang satu saya belum tahu. Acara dirumpi. Ada yang, ada. Dia mengutip kalimah-kalimah yang di Coklat TV. Itu yang di. Itu beda total. Ya, itu ada. Itu saat itu dilaporin di Mabes itu acara dirumpi. Makanya mana TV nya dirumpi nih? Terang. 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 Ada itu. Ada masuk. Saya udah lihat. Ada masuk. Lp udah masuk dari, dari Elsa kepada Nikita sendiri mengenai acara dirumpi. Kalau mengenai Hormat Faris, saya belum lihat. Ya, saya nggak tahu apa benda ditolak atau tidak. Memang kalau melihat. Melihat. Hanya dengan melihat video itu memang harus ditolak. Makanya nggak tahu. Tiba-tiba tiba-tiba tiba-tiba. Padahal di sini bukan main. Alirnya sama sini kita. Ya, ya. Ya, ya. Ya, kalau advokat siapa. Apalagi Mabes. Kenapa nggak dilawan kalau Mabes merasa dia. Kalau merasa dia terjolib. Coba kalau aku. Mau Rp 2.000 pun nggak lawan. Tapi Bang ini kan Melani kok harusnya nggak dilaporkan karena nggak mengelus. Siapa pun katanya mau dilaporkan. Nggak dong. Nggak mengelus, mengelus. Nggak mengelus. Eh, justru si Melani malah baik banget. Dia sudah berusaha tarik-tarik sih. Ini kita. Ini kita yang bergerak. Masa ini lu yang tidak bergerak. Logikanya nggak jalan. Logikanya nggak jalan. Tapi kalaupun dilaporkan. So what? I don't care. I fight for you. Saya lawan. Coba aja. Gue nggak laporin. Saya lawan. Saya udah 36 tahun. I'm in the battle. Laporin. Saya lawan. Cuma saya. Bukan tipe yang baru dikit-dikit. Halo di upload di IG. Waktu pertama kali dengan si Pablo. Mau berangkat di periksa kasus ikan hasil pertama. Otak aja kan gue. Oke. Ini saya. Parhat dengan Pablo. Mau berangkat ke poldah serapan. Eh, ternyata itulah serapan terakhir. Itulah serapan terakhir. Nggak pulang lagi. Dia tidak upload itu. Halo, ini parhat. Silahkan saya mau pulang-pulang. Habis itu. Begitu sudah kita lapor polisi. Langsung. Si Pablo bilang. Aku dirapori. Aku pakai itu tiap hari aku posting. Bikin orang. Institusi terkait. Marah. Makanya langsung. I use. Tiga A. Analisa. Amati. Analisa. Action. Kayak hari mau singa. Sebelum dia nangkap buruan. Dia lama di semak-semak. Satu bulan saya intip semua perbuatan daripada parhat dan andar. Di medsos. Di semua medsos. Di semua IG. Now. Time. Boom. Wait and see. Makin memanasan nggak persteruan abang dengan parhat? Ya bukan. Mereka bukan level. Gue nggak merasa. Gue panas. Aduh. Anda nggak tahu gua. Berperang hukum di Singapura. Dimana-mana. Makanya begitu. Jauh lebih kaya dari mereka. Jauh banget. Begini. Begini. Pernah. Dan hubungan apa sama? Sampai bosnya TV ini bayar gua besar tiap bulan. Berbagai konglomerat. Kalau mereka aduh. Jadi jangan sebut nama itu seolah-olah teman gua. Mereka under. Saya kenal ketemu seumur hidup saya pun nggak pernah. Ya. Ya. Ya pernah ketemu tapi bukan teman saya. Teman saya kan harus yang sudah Lamborghini. Ya. Apa? 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 Ya. Makanya tadi si Vanessa udah cium saya. Tadi saya suruh cium. Harum nggak? Indah gimana? Indah. Harum. 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 Eh. Bagaimana aku bisa bawa pesing. A6 tahun dengan artis nomor 1. Artif Tok itu. Iya bang. 6 tahun. Di mana-mana pun dikelilingi cewek. Dikawin dan dikelilingi cewek. Selalu wanita-wanita kaya. Dan. Turun naik Lamborghini. Ben di Lorlois. Gimana bisa bawa pesing. Tapi kalau tinggal di apartemen murah. Suka belanja ke Indomaret. Tentu keringatan. Gitu lho Indomaret sambil nungguin. Ada yang belanja. Ngai-ngai gitu lho. Ngapain gua ketemu gua? I don't care about them. Ngapain gua ketemu. Gua tiap sore. Siap. Ke TV ini. Tiap sore. 50 juta. 50 juta. Siapa yang tidak iri coba. Siapa yang tidak iri. Perkara besar di pengadilan niaga. Hot month. Perkara di Singapura. Hot month. Kenapa? Saya 20 tahun didi di bule. Saya 4 tahun di kantor terbesar di Australia. 700 pengacara bule. Teman karir saya. Adalah. Doktor Nona Onora Makarim. Lulusan Harpat. Yang anaknya lah. Si Nadiem Pendiri Gojek. Waktu Nadiem Makarim kecil. Masih segini. Saya sama bapak di satu kantor. Jadi mah dunia gua itu udah duen internasional. Bukan dunia janda-janda. Ya. Sekali lagi. Anhat. Laporin gua lagi. Hei. Terima kasih banyak banget Mak.